My dear students, sekarang kita belajar untuk scenario Kita belajar membayangkan bagaimana kita berkenalan dengan orang lain Bagaimana kita berkenalan dengan orang baru Tanpa merasa canggung awkward, merasa anxious Oke, for example here There are two people, Rena and Antonio Rena adalah orang yang pertama kali berinisiatif untuk kenalan So, let's see how Rena make the first move Hi, I don't think we've met, I'm Rena Chioti Hey, kita kayaknya belum pernah ketemu ya Saya Rena Chioti gitu Kemudian, orang yang diajak berkenalan tadi Meresponnya dengan baik Bukannya kayak melirik, just tearing, cold Because it's quite embarrassing But Antonio could respond it warmly Dia bisa merespon dengan hangat Nice to meet you Miss Chioti Senang berkenalan dengan Anda Miss Chioti Dia bilang Miss, bagus ini, pintar Bukan Misses atau bukan juga Miss Ketika kita menggunakan Miss, itu berarti kita tidak tahu Apakah si Rena ini adalah sudah menikah atau belum Maka, cara amannya kita memanggilnya Miss Nice to meet you Miss Chioti Am I saying correctly? Apa, sudah benar cara ngomong saya? Nah, ini Ini cara mengecek apakah dia sudah menyebut nama dengan benar Because that's very important To show our respect by saying correct name Lalu, Rena menjawabnya Yes, but please call me Rena Ya, tentu saja Benar Anda Tapi tolong panggil saja saya, Rena Nah, Rena berusaha membantu Antonio untuk mengingatnya Dengan cara menyebut namanya secara singkat langsung nama panggilan Lalu, bagaimana Antonio menjawab? Rena I'm Antonio Antonio Messina Antonio menjawabnya dengan menyebutkan nama lakat Rena meresponnya Good to meet you too Nah, ini cara bagaimana berkenalan dengan orang lain Dengan hangat Warm A-vaccinated So, people will feel that they are welcome by you You are such a nice person Such a welcoming person And eager to make a friendship Good to meet you too Atau nice to meet you too Antonio How do you spell your name? Is it with double S? Gimana cara mengeja namamu? Apakah S-nya itu double ya? Yes Like the city in Sicily My family is from there Ya, seperti kota di Sicilya Kuala ruku dari sana Lihat Perkenalan yang begitu asyik bukan? Tidak ada awkward Tidak ada Merasa canggung satu sama lain Satu sama lain sama-sama menjaga perasaan orang lain Sehingga terjadi komunikasi yang saling timbal balik Bagaimana dengan contoh sinario berikutnya? Ada dua karakter disini Yaitu Rob and Marcus Let's see How Rob and Marcus Interact each other And having communication Rob We haven't actually met But I'm Rob Williams Kita belum pernah ketemu ya Bagus tuh Rob Rob cara berbicaranya nyaman We haven't actually met Eh tapi gak masalah Saya Rob Rob Williams Lalu Marcus menjawabnya dengan ramah pula Jadi ada timbal balik positif It's a pleasure to meet you Senang Bisa ketemu Anda I'm Professor Kern Marcus Kern Oh saya kenalkan Saya Professor Kern Marcus Kern Di luar negeri Professor itu tuh panggilan oleh dosen Tidak harus posisi guru besar Tapi seorang dosen pun bisa dipanggil professor Berarti dari sini Dia adalah seorang pengajar di perguruan tinggi Rob It's good to meet you too Dia merespon pula dengan hangat Senang juga bertemu dengan Anda Lalu Marcus Dia mengekspresikan kesulitan Dalam memahami nama Dia berusaha bertanya I'm sorry But I didn't catch your last name Maaf saya tadi gak Gak tahu cara Gimana cara menyebut nama terakhir Anda Tadi saya tidak terlalu mendengar Lalu Rob menjawab It's Williams As in Robbie Williams You know the singer Let me give you my business card Nah Cara Rob itu sangat bagus dan sangat kreatif Yaitu Bagaimana mengingat Membantu orang lain mengingat nama kita Dengan memberikan kartu nama Let me give you my business card Lalu bagaimana jawab Marcus Thank you And here's mine Marcus pun juga menyiapkan kartu nama Jadi satu hal yang penting ketika kita Going abroad Atau mungkin Going overseas Atau mungkin hanya berkenalan gitu aja Di luar negeri gitu ya Then Be sure you bring your own business card Even though you're just coming For traveling Nah kita langsung ke scenario ketiga Ada dua karakter disini ya Jules And Serge Ada satu lagi ya Ada Sandra Ada tiga karakter disini Ada tiga orang Mari kita coba Dalami kita pelajari Halo I don't think we've been introduced My name is Jules Jules Chirac Halo Kayaknya kita belum kenalan ya Jadi Memulai dengan sebuah sapaan yang hangat Nama saya Jules Jules Chirac Lalu bagaimana jawabnya Serge Oh I'm sorry Jules Sandra This is Jules Chirac Our designer In our French office Jules This is Sandra Harper She's with RTV Oh iya ya Maaf loh Oh iya Sandra Ini perkenalkan Jules Chirac Designer kita dari kantor Perancis ya And Jules Ini perkenalkan Sandra Harper Dia itu With RTV Kemudian bagaimana jawabnya Sandra Nice to meet you Jules I've seen your work It's impressive Sandra meresponnya dengan hangat Dengan cara mengapresiasi Apa yang dilakukan oleh Jules Sehingga terjadi sebuah respon positif This is something that Is one kind of trick To make people Eager on you And happy to meet you Yaitu bagaimana Kita mengapresiasi Kinerja mereka And how Jules responds Thank you That's great to hear It's nice to meet you too Terima kasih Keren sekali Saya senang berjumpa dengan Anda So students So students Do you have any questions No If you don't have any questions We go to the next session Then Because of the next session We go to the next session